Kalau mendengar brand Realme, mindset saya mereka adalah brand yang menawarkan produk dengan price to performance yang bagus. Tapi di beberapa produk terakhir, seri angka pro dari Realme itu memang terasa ada yang nanggung di harga 4 jutaan. Dari speaker yang tiba-tiba jadi mono, terus layar upgrade ke AMOLED tapi refresh rate turun ke 60Hz. Jadi bikin merasa kok price to performance-nya nggak sebaik dulu lagi. Harganya bikin produknya jadi terasa nggak semenarik saingannya. Nah, baru saja Realme meluncurkan dua produk terbarunya yaitu Realme 9 Pro dan 9 Pro Plus. Yang menarik perhatian, seri pro harganya kini turun menjadi 3 jutaan. Sedangkan yang 4 jutaan diisi dengan varian Pro Plus. Realme menyebut HP ini dengan flagship mid-range yang bikin kami sedikit garuk kepala. Saya sudah mencoba Realme 9 Pro Plus ini selama kurang lebih seminggu. Dan apa sih yang bikin Realme berani menyebut HP ini sebagai flagship mid-range? Mari kita lihat sama-sama. Menurut saya, Realme 9 Pro Plus ini adalah HP Realme kelas menengah yang desainnya paling bagus saat ini. Finishing bodi belakangnya sih agak mengingatkan saya dengan Realme 6. Walau di sini tentunya memakai teknik yang baru. Apalagi warna sunrise bluenya bisa berubah warna. Tapi menurut saya yang bikin HP ini kelihatan mewah itu adalah desain kameranya. Dia terlihat ada kesan 3D berkat finishingnya. Dan saya suka banget dengan frame di bump kameranya yang transparan ini. Bumpnya memang lebih besar dari Realme 8 Pro. Tapi desainnya ini bikin terlihat gagah dan premium. Frame di sampingnya pun bikin ragu ini plastik atau bukan. Soalnya nggak terlalu kerasa plastiknya. Apakah desainnya sesuai dengan klaim Realme yang bilang sekelas flagship? Ya saya bilang lumayan lah. Terbantu dengan desain kameranya yang bikin mewah. Buat saya yang temen HP ramping, ukuran Realme 9 Pro Plus ini nggak kegedean. Enak lah buat digengam. Vibration motornya dari awal cobain udah kerasa banget mewahnya. Mirip sama HP di belasan juta. Ke bagian depan, bezel bagian bawahnya menurut saya standar. Kalau ditipisin sedikit lagi, baru bisa dibilang desainnya sekelas HP flagship. Tapi kualitas layarnya itu menurut saya bagus banget untuk di kelasnya. Udah nggak nanggung lagi seperti Realme Pro seri sebelumnya. Sepertinya dia memakai panel Super AMOLED yang grade-nya bagusan ya. Ini mengingatkan saya dengan panel OPPO Reno6 5G kemarin yang saya bilang bagus juga. Refresh rate-nya memang 90Hz, tapi ini udah cukup banget lah buat saya. Smooth-nya udah terasa kok. Layar smooth kalau nggak didukung performa yang bagus jadinya agak percuma menurut saya. Untungnya performa HP ini sangat bagus di harga 4 jutaan. Buka tutup aplikasi, scrolling-scrolling, multitasking juga terasa mulus. Nggak stuttering. Jadi experience-nya enak banget. Saya rasa ini karena didukung oleh chipset Dimensity 920-nya yang buat saya tergolong sangat powerful untuk HP kelas menengah. Untungnya Realme udah move on dari Snapdragon 720G ya. Dan kalau dibandingkan, tentu Dimensity 920 unggul cukup jauh dari 720G. Dan udah mendukung 5G pula. Terus, Realme UI-nya juga semakin kesini semakin enteng. Selain ringan, Realme UI 3-nya di mata saya juga semakin cakep. Dan sudah sangat fleksibel. Jadi banyak yang bisa dikostomisasi sesuai dengan selera kita. Fiturnya pun banyak yang menarik. Contoh, ada fitur ekspansi RAM. Walau menurut saya RAM 8GB-nya sudah besar lah. Terus ada dual mode audio. Jadi bisa connect ke TWS dan earphone kabel berbarengan. Dan kita bisa mengukur heart rate menggunakan fingerprint sensor di bawah layarnya ini. Yang saya suka juga dari Dimensity 920 adalah performa gaming-nya yang nyaris mendekati performa gaming di hape flagship. Main game PUBG Mobile bisa set ke smooth extreme dan performanya stabil banget. Akhirnya ya, ada lagi hape 4 jutaan yang bisa main PUBG Mobile di settingan ini. Terus, New State Mobile, PUBG yang lebih baru dengan grafis yang lebih keren, bisa set ke grafis dan frame rate tertinggi. Performanya pun smooth dan sangat stabil pas main di settingan yang tinggi. Walau 90 fps-nya belum dibuka, tapi ini sudah sangat memuaskan. Nggak terlalu beda dengan main di hape flagship. Bahkan jauh lebih stabil dibandingkan main di Galaxy S21 FE. Buat main game MOBA, nggak usah ditanya. Biasa chipset Mediatek sudah lebih optimal main game MOBA. Paling di saat ini, Call of Duty Mobile yang belum terlalu optimal. Settingan grafisnya belum bisa tinggi-tinggi banget, walau menurut saya hape ini sanggup banget. Overall, urusan performa saya bilang memang experience-nya cukup mirip dengan hape flagship. Hape ini dibekali dengan setup triple camera di belakang. Realme mengklaim kalau performa kameranya sekelas dengan hape flagship. Wajar sih, karena sensor kamera utamanya memakai Sony IMX766 yang juga dipakai oleh Oppo Find X3 Pro. Jadi memang spek kameranya sangat impresif. Kalau kamera ultrawidenya, standar lah speknya. Plus ada 2MP kamera makro. Fitur kameranya kali ini ada update. Tampilannya lebih baru dan fitur lebih banyak juga. Mode tail shift dari Realme Air Pro masih ada. Ada mode strip dengan berbagai opsin juga. Dan tentunya ada mode expert yang pengaturannya sangat lengkap. Sekarang langsung aja kita lihat hasilnya. Untuk kamera ultrawidenya sih lumayan lah. Yang penting dynamic range selebar. Untuk detail dan ketajaman biasa aja. Tapi sebetulnya kalau diadu dengan iPhone 13 mini, ketajamannya mirip. Di kondisi low light juga masih bisa diadu dengan kamera iPhone 13 mini. Untuk kamera utamanya, di mata saya hasilnya bagus banget untuk HP kelas menengah. Sudah pasti detail dan tajam banget. Dynamic range juga lebar. Jadi kalau mau foto make light masih aman. Karakter warnanya vivid, tapi dia nggak terlalu vivid seperti Realme Air Pro. Dan untuk kontras, kebanyakan foto yang saya ambil itu agak rendah. Dan ini memang karakter dari ISP MediaTek. Tentunya ada mode portrait yang menggunakan kamera utamanya. Saya sebetulnya lebih suka pakai lensa tele untuk mode portrait. Tapi hasilnya kali ini saya bilang cakep sih. Edge detectionnya rapi juga. Terus ada beberapa mode bokeh yang sangat menarik. Seperti dynamic bokeh dan AI color portrait. Paling saya berharap bisa kasih pilihan 2x zoom di mode portraitnya. Walaupun nggak ada lensa tele, tapi saya yakin mereka bisa akalin lewat software seperti di beberapa HP lain. Nah, kan Realme berani mengklaim kalau kamera HP ini bisa diadu dengan kamera HP flagship. Maka saya tes adu dengan iPhone 13 mini. Dari hasil pengetesan kami sih, secara mengejutkan memang hasilnya itu sangat bisa diadu dengan iPhone 13. Dan ada improvement yang cukup signifikan dibandingkan kamera Realme 8 Pro yang beresolusi 108MP. Oh iya, walaupun HP ini nggak ada lensa tele, tapi pas foto 3x zoom, hasilnya bisa tajam. Udah seperti memakai lensa tele. Digital zoom iPhone 13 mini aja kalah tajam. Jadi fitur in-sensor zoom dari 8 Pro masih dibawa ke HP ini. Untuk foto low light, juga saya bilang masih sangat bisa diadu dengan iPhone 13 mini. Dan ada improvement besar dibanding Realme 8 Pro. Apalagi 9 Pro Plus dilengkapi dengan OIS juga. Dan noise juga minim. Keluan saya paling agak khususannya foto portrait di malam hari. Bokehnya itu gagal terus. Hasil foto macro-nya saya bilang agak kurang ya, karena resolusi 2MP jadinya nggak tajam. Tapi oke lah untuk main-main doang. Kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Hasilnya saya bilang sih, bagus-bagus aja. Kalau dikonsi gelap, hasilnya masih lumayan. Untuk perekaman video, ultrawide-nya bisa merekam hingga resolusi Full HD 30fps. Kalau kamera utamanya bisa hingga 4K 30fps. Di Full HD bisa hingga 60fps. Terus, kamera depannya bisa hingga Full HD 30fps. Hasil kamera ultrawide-nya saya bilang agak kurang ya. Dia tuh nggak tajam walau saya rekam di resolusi Full HD. Tapi kalau hasil kamera utamanya, hasilnya bisa saya bilang sangat baik. Apalagi untuk ukuran HP kelas 4 jutaan. Hasilnya detail dan tajam banget. Dynamic range juga lebar. Belum lagi dia punya fitur AI Highlight yang cocok digunakan di kondisi backlight. Fitur videonya juga banyak. Kita bisa rekam video bokeh. Terus, ada AI Color Portrait dan bokeh flare juga. Tapi resolusinya turun ke 720p kalau pakai fitur tersebut. Ada mode movie juga. Dan di sini ada pengaturan manual seperti di mode expert. Realme 9 Pro Plus mendukung dual SIM. Sudah support 5G tentunya. Tapi sayang nggak ada slot microSD. Tapi pilihan storage antara 128 atau 256GB-nya udah besar kok menurut saya. NFC masih ada. Terus, untuk speaker kali ini stereo. Jadi nggak nanggung lagi. Support Dolby Atmos juga dan kualitasnya pun cukup bagus. Untuk baterai, HP ini berkapasitas 4500 mAh. Dia memakai dual cell, jadi mendukung charger SuperDart 60W juga yang udah dikasih di dalam box penjualan. Dari pertama kali nyalain HP-nya dan cobain, saya tuh langsung merasa HP ini adalah HP seri angka Pro terbaik. Atau bahkan HP mid-range di bawah 5 juta terenak yang pernah saya coba. Ketahuan dari kualitas layarnya yang bagus, vibration-nya yang terasa mahal, dan seberapa smooth performanya pas eksplor HP-nya di awal-awal. Experiencenya itu harus diakui, sudah mendekati seperti HP flagship. Di atas ekspetasi saya dan kerasa meningkat jauh dibanding Realme 8 Pro. Untuk desainnya, terutama bagian dagu layarnya, memang nggak bisa dibilang se-level HP flagship. Tapi saya yakin, orang yang berangkat dari HP flagship, kalau pindah ke HP ini, masih akan sangat nyaman dengan layar, pro-horma, dan kamera utama Realme 9 Pro Plus ini. Intinya saya senang, kalau kedepannya, patokan HP 4 jutaan dari Realme, minimal akan seperti HP ini. Bisa dibilang, melalui produk ini, Realme kembali memberikan HP dengan price to performance yang bagus. She's on top of the world, her name is Eden. I'm number one, she's brighter than the sun, her name is Eden. set, not one, she kita ketempelen. Terima kasih telah menonton!